Oke, selamat sore para touring. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih sehat dan masih menjomblo. Canda-canda. Jangan ngegas, dong. Jangan ngegas. Kalem aja, kalem. Oke, pertama-tama gue ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman para touring atau teman-teman youtuber baru yang udah ngeklik video ini. Kalau kalian belum tau Ayotouring, bisa di-follow langsung IG-nya di ayotouring.id. Nah, pasti kalian semua pada bingung nih. Ini minta mau ngapain lagi nih? Ini mau touring apa mau ngapain nih? Di lapangan parkir kosong lagi? Enggak, enggak, enggak. Sekarang gue nggak akan lagi touring kemana-mana. Nah, ini video perdana yang gue buat dalam jenis motovlog. Kenapa gue bikin motovlog? Karena ini menjawab pertanyaan atau permintaan teman-teman di mana? Pada komen tuh di Youtube. Min, bikin videonya lebih sering dong? Min, uploadnya lebih sering dong? Oke, untuk menjawab semua pertanyaan dan permintaan teman-teman, akhirnya gue putusin gue mencoba mendatangkan konten baru di Youtube Ayotouring, yaitu motovlog. Nah, motovlog ini mungkin akan sedikit banyak membahas tentang materi-materi yang udah pernah kita upload di Instagram. Jadi, nanti materi-materi yang udah kita upload di Instagram bakal kita upload dalam bentuk video. Entah nanti bentuknya dalam motovlog seperti ini, ataupun video yang penjabaran lengkap kayak lagi ngajar kayak gitu. Pada perkenalan kali ini, mungkin pada bingung nih, mau ngapain nih? Sebenernya ini gue cuma mau memperkenalkan Ayotouring kepada para touring semua. Karena kalau dilihat di Youtube pertama Ayotouring, kita langsung video Nusantara ya. Jadi, entah siapa Ayotouring, siapa yang ada di belakangnya, dan apa tujuan sebenernya adanya Ayotouring. Jadi, video kali ini gue hanya akan memperkenalkan Ayotouring itu apa, siapa dibaliknya, dan apa tujuannya. Dan yang kedua, gue akan membahas motor gue sendiri. Setelah itu, Pulsar 220 modifikasi Ascender ala-ala multiseteradah. Seteradah. Karena juga banyak juga pertanyaan yang menanya, Min, kenapa sih milih Pulsar? Min, kenapa sih milih motor yang bengkel resminya pun nggak ada? Jadi, ini juga menjadi referensi kalian, teman-teman, yang mungkin ingin membeli Pulsar, tapi bingung beli apa nggak ya? Karena kan bengkel resminya nggak ada, setiap otaknya mau nyari di mana, dan lain-lain. Jadi, di video kali ini, gue pertama akan memperkenalkan Ayotouring, dan yang kedua adalah gue akan menjelaskan kenapa gue milih Pulsar, dan bagaimana cara riset sebelum membeli Pulsar, kayak gitu. Oke, langsung aja. Ini udah sore, sekitar jam 4, dan gue harus menjemput istri gue. Gimana para jomblo? Sudah panas belum? Jomblo kalian hanya sementara kok. Tinggal tunggu waktunya, nanti kalian akan punya bonjengar. Oke? Daripada gitu, langsung lanjut aja sambil di jalan ya. Sekaligus, ambil jemput! Oke, teman-teman. Selamat datang di Ayotouring. Gue ucapkan terima kasih sekali lagi yang udah rela untuk nonton video ini. Mungkin video ini akan menjadi perkenalan, karena banyak pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh, atau kenalan, oke? Nah, gue mau cerita sedikit. Kalian semua juga pasti pada penasaran, ini Ayotouring tuh siapa, Ayotouring tuh gimana, dan apa sebenarnya tujuan dari Ayotouring itu. Kalau gue boleh flashback sedikit ke belakang, jadi gue ini sebenarnya udah pecinta otomotif dari semenjak gue SD. Tapi bedanya kalau gue pas kecil, gue sebenarnya lebih suka mobil. Kayak gitu. Gue suka mobil, tapi ada sedikit ketertarikan kepada motor. Walaupun nggak begitu banyak. Tapi emang uniknya ya, gue pas kecil tuh emang udah suka-suka motor-motor adventure yang, motor-motor big adventure gitu, Pak, BBMWGS, Ducati Multistrada, atau KTM. Walau pun waktu itu gue belum tahu namanya. Tiring berjalan yang waktu, gue pun SMA. Oh, ini malah jadi cerita kehidupan ya. Langsung skip aja lah. Intinya gue dulu itu suka otomotif, gue suka mobil. Pas kuliah, gue ketemu sama seonggok manusia yang bernama Agassi Lukman. Atau Mintor A. Nah, boleh gue jelasin dari awal. Jadi, Mintor A ini awalnya dia emang udah lebih suka motor duluan daripada gue. Gue ketemu dia di kampus. Dulu kampus gue ada di Sentul. Kampus swasta, kalau kalian tahu tinggal di Bogor, di Sentul itu ada kampus namanya Tansia. Gue sama Agassi kuliah di situ, dari itu pertemuan gue sama Agassi. Jadi, dunia permotor ini sebenarnya gue diracunin sama dia. Dulu, dimana gue pas kuliah itu cuma masih bawa Honda Beat. Dan si Agassi ini, Mintor A ini bawa-nya Honda Scoopy. Oh iya, gue belum kenal diri gue sendiri juga ya. Aduh, gimana sih? Jadi, pengenal juga nama gue Dimas Abdul Harif. Gue adalah Mintor D. Dimana kan kalau kalian tahu, sekarang di IOPR-nya itu ada 3 orang sebenarnya. Ada Mintor D, Mintor A, sama Mintor Z. Dimana D itu Dimas, A itu Agassi, dan Z itu Zul Kivli. Dimana Zul Kivli ini nanti bakal gue lanjut lah. Oke, balik lagi ke masalah kuliah. Jadi, gue itu kuliah lalu ketemu Agassi diracunin untuk main motor. Dulu ya, mainnya gak jauh-jauh lah. Cuman ke acara komunitas. Terus, touring-touring manja ke puncak. Gak pernah yang jauh-jauh. Dan kalau boleh gue bilang, ya namanya anak baru terjun ke dunia touring lah ya. Atau ke dunia permotoran ini. Pasti mengalami yang namanya fase alay. Beneran ya, fase alay. Jadi, kalau nanti ada fotonya, gue cari dulu. Jadi, jaman-jaman dulu tuh motor gue Honda Beat dikasih crash bar. Terus ada strobonya, ada toanya. Ya, masih menganut paham touring yang salah lah. Jadi, masih pake strobo, pake toa. Tapi, sering berjalanan waktu berproses. Setelah gue pake Honda Beat, gue pake... Pake Xeon waktu itu. Dia naik ke 125cc. Dan Agassi juga naik ke Honda Tarisma. Jadi, kita sama-sama naik ke 125. Lalu, berjalanan waktu lagi. Akhirnya, si Agassi pun bisa minang Scorpio. Dia naik ke 25cc. Dan Agassi pun ngeracuni gue untuk beli pulser 220. Akhirnya gue... Itulah. Jadi, kita udah sama-sama punya motor yang cukup bisa mendukung kita untuk touring. Akhirnya, waktu itu, 2016 akhir, gue sama Agassi touring ke Lombok. Turing Kelombok, waktu itu, ayo touring belum ada. Jadi, itu pun... Tapi, kami emang udah suka dokumentasi. Akhirnya kepikiran lah di tahun 2017. Kita berdua, eh, kayaknya seru ya kalau bikin akun Instagram yang repost-repost. Tapi, khusus yang buat anak touring aja. Kayak gitu. Karena kan kalau dulu... Ya udah ada beberapa yang emang IG yang dia cuma nge-repost anak-anak touring aja. Tapi, ya karena dulu kan masih belum paham ya value segala macem. Akhirnya, yaudah kita buat aja gitu loh. Akhirnya, 2017 kita buat. Itulah pertama kalinya muncul live touring. Jadi, ayo touring itu muncul di tahun 2017 awal. Cuman, gue sama Agassi kepikiran untuk bikin akun-akun repost doang. Kayak gitu. Berjalannya waktu, 2017... Itu, yaudah cuma repost-repost doang. Akhirnya, terkumpul lah beberapa belasan ribu follower. Lumayan, Alhamdulillah. Kayak gitu kan. Terus, di 2018... Awal, gue mencoba evaluasi diri gue sendiri. Karena 2017 itu, ayo touring gak terlalu aktif sebenernya. Cuma repost-repost aja. Ya, gue mikir kayaknya kalau repost-repost mah semua orang juga bisa gitu loh. Au, coba pantu. Waduh, kayak pahak nih. Kalau repost doang mah ya semua aku juga bisa. Akhirnya, gue berpikir... Kayaknya, gue coba mau bikin materi deh. Maksudnya, dulu sempat kepikiran kalau gue tuh pengen membenarkan paham-paham yang salah pas touring gitu loh. Karena gue udah merasakan tuh dari jaman-jaman gue masih pake strobus sama Toa. Terus, gue akhirnya melepaskan karena kesadaran gue sendiri. Karena gue tau itu salah. Akhirnya, gue lepas tuh. Semenjak gue pake stand, gue udah gak pake lagi. Disitulah gue muncul. Ah, gue pengen coba membenarkan deh persepsi-persepsi yang salah di dunia touring gitu loh. Akhirnya, muncullah ide untuk membuat materi-materi. Yang untuk meluruskan paham-paham yang salah kayak gitu. Akhirnya, dari 2018, gue sama Agassi mulai bikin konten. Walaupun memang belum bisa kerusin setiap hari. Tapi, diusahakan untuk update setiap hari. Disitu mulai berjalan tuh 2018. Ini konten pertama kita tuh sebenernya cuma news doang. Karena waktu itu masih bingung mau bikin apa ya. Jadi, yaudah lah ya. Sekepikiran di otak ya dibikin kayak gitu. Akhirnya, berjalannya waktu 2018. Kita udah bisa konsisten bikin materi tiap hari. Terus, kita evaluasi lagi. Ini ternyata engagement-nya gak terlalu tinggi nih. Untuk memeluaskan edukasi ini, kita juga butuh ide unik. Atau value yang unik. Katanya, membedakan dari yang lain. Oke, kita bikin materi. Gimana kalau endinya dibikin yang lucu? Nah, kayak gitu. Itu mulai kepikiran tuh. Gue inget banget dulu konten pertama yang gue pikir itu lucu. Eh, konten pertama yang gue bikin ada materi lucu itu yang... Proteksi-proteksi yang ada di motor. Nah, gue di slide terakhir, gue coba masukin. Ada pelukan boncengar. Ini kalau ada, kalau mau liat yang ini kontennya. Nah, itu. Gue coba dan ternyata engagement-nya bagus. Oke, berarti ini formulanya. Gue coba untuk menyisipkan semua jokes-jokes di akhir ending setiap postingan. Dan ternyata, itu pun berhasil. Hingga sampai saat ini, itu pun terus bertahan. Dan kalau dilihat, udah boleh banyak yang ikutin sih. Makanya sekarang kita coba lagi cari cara ide. Untuk, atau mencari ide unik lain lah. Untuk membedakan dari Ayo Touring. Seperti itu. Tapi, insya Allah sih, Brand value dari Ayo Touring pun udah kuat ya. Dengan kita sebagai penghina kaum jomblo. Bagi kaum-kaum jomblo, Jangan bosan-bosan untuk di... Kudain terus sama mentor-mentor ini. Karena ya, sabar-sabar aja lah. Tenang, kami juga punya mentor yang lagi jomblo kok. Jadi, nggak perlu berkecil hati. Kalian ada ditemani, ada yang ngebelain lah dari kami gitu loh. Terus, gimana dengan mentor Z? Kapan-menekapan si mentor Z ini hadir dalam kehidupan Ayo Touring? Nah, 2018, gue sama Agassi cukup sibuk dengan kerjaan gue. Kadang-kadang, gue keskip. Ataupun Agassi juga keskip untuk bikin materi. Akhirnya, Ada nih, seonggok manusia namanya Zul Kivli. Waktu itu gue ketemu nggak sengaja. Waktu itu, calon istri gue yang sekarang jadi istri gue itu, Kan sekantor ya. Jadi, gue butuh orang yang bisa servis laptop gue. Nah, ternyata ya, Salon apa? Istri gue ini, Nyarankin orang ini namanya Zul Kivli. Setelah pertemuan gue. Dimana Zul Kivli ini, Dia juga suka motor. Terus, Semenjak itulah jadi mulai deket. Karena si Zul Kivli ini suka nanya-nanya, Masalah motor, Gala macem. Karena mungkin waktu itu, Dia masih terlalu unik ya, Buat liat 220 model kayak gini. Karena masih jarang juga. Di situ mulai deket. Terus, dia gue sempat bantu shooting. Akhirnya, gue sama Agassi. Dispakat yaudah kita tarik aja, Supaya buat bantuin di Ayo Turing. Dan ternyata, Alhamdulillah, Dia juga ikut sekarang, Membantu perkembangan dari Ayo Turing. Dan kalau teman-teman lihat, Dan para touring lihat, Desain-desain yang ada, Postingan yang ada di Ayo Turing, Itu semuanya adalah, Cukupaya dari Minter Z. Selamat Minter Z. Kamu memang jomblo, Eh! Anda memang jomblo idaman, Atau jomblo kesayangan kami. Jadi gitu. Itulah kami, Minter A, Minter D, Minter Z. Yang mencoba, Menghadirkan Ayo Turing kepada teman-teman semua. Dimana kami ingin, Membendangkan paham-paham yang salah, Di dunia perturingan. Dimana touring itu, Gak perlu arogan. Touring itu cukup lah, Nikmati perjalanan. Gak perlu menggin-minggirin orang. Gak perlu ngangkat-ngangkat saki pas nyalip. Gak perlu pakai serabu, Pakai toa. Ya udah nikmati aja lah. Kita sama-sama bayar pajak, Kita sama-sama setara di jalanan. Jadi ya, Nikmati aja gitu loh. Kayak gitu. Intinya kita hadir di sini, Untuk mengedukasi. Bukan hanya mengedukasi, Tapi juga sekaligus menghibur, Kalian semua. Kayak gitu teman-teman. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax